And I'm sure that these players will have everything to beat Manchester City next week and family. Yeah, Laga Derby Manchester yang akan mempertemukan United Contra City di final FA Cup dipastikan akan menjadi laga yang super-super panas. Bagaimana tidak, belum juga pertandingan dimulai. Eric Ten Hag telah mengirimkan pesewor ketika memberikan motivasi kepada para pemain United secara terbuka di depan pendukung setan merah. Lantas bagaimana Pep menanggapinya, adakah kejutan yang bisa diberikan? Alvarez mungkin akan jadi senjata rahasia. Ya, keberhasilan Manchester United untuk bisa mengakhiri musim ini di posisi tiga besar Premier League. Usai performa konsisten mereka dalam tiga pertandingan terakhir, sepertinya benar-benar telah membuat tim ini cukup percaya diri. Terkosok jelang laga final FA Cup saat mereka harus menghadapi Manchester City. Dan hal itulah yang coba ditunjukkan Eric Ten Hag saat membakar semangat para pemainnya di Old Trafford dengan seruan tegas. Saat dirinya yakin jika para pemainnya bisa mengalahkan pasukan Manchester City akhir pekan ini. Ya, seperti kita tahu, penampilan squad Manchester United akhir-akhir ini memang mengalami penanjakan performa dibandingkan di awal musim yang sangat buruk. Dan penuh dengan kecolak, squad Eric Ten Hag dapat dikatakan telah berada di fase stabilitas yang oke. Mereka konsisten dengan meraih empat kemenangan di empat laga terakhir di EPL dan juga dengan para pemain yang tengah dalam performa apik. Ya, meski begitu, Manchester City yang telah memastikan gelar juara Liga Inggris akan jauh lebih sulit ditebak daripada yang dibayangkan Eric Ten Hag. Bagaimana tidak sejak mereka juara di pekan ke-35? Di tiga laga terakhir City, Pep tak pernah menggunakan squad utamanya untuk bertanding termasuk Erling Brogholland yang seolah Pep biarkan untuk gelapar di sisa musim ini. Haaland tercatat sudah tak menciptakan gol di empat laga terakhirnya dan ini justru akan sangat menakutkan. Duel Super Sub dari Argentina Laga final Piala FA nantinya juga akan menjadi duel antara Super Sub dari kedua belah pihak di squad Manchester United. Mereka memiliki Alejandro Garnacho yang tengah kembali menemukan bentuk terbaiknya usai mengalami cedera. Meski secara jumlah atau rasio gol pemain muda ini tak terlalu menonjol, tapi saat dimasukkan Garnacho bisa menghadirkan bahaya nyata. Bagaimana dengan Alvarez? Senior Garnacho di timnas Argentina ini adalah penyerang yang sulit untuk ditabak. Kemampuannya untuk melihat titik buta pertahanan lawan membuat backmana pun sulit untuk menghentikan pergerakannya hingga bisa membuat gol-gol kunci saat dimasukkan. Bisakah United meredam Kevin Debrin? Keberhasilan United memalakan Manchester City di Old Trafford musim ini. Tak terlepas dari keberhasilan Fred saat itu dalam mematikan Kevin Debrin. Pertanyaannya sekarang, bisakah hal serupa dilakukan kembali? Terlebih jika melihat Fred juga bukan pilihan utama Ten Hag beberapa pertandingan terakhir penting United. Itu artinya, Ten Hag harus bisa benar-benar memilih siapakah pemain terbaik guna menghadapi Manchester City. Resahnya Pep Guardiola Tekanan besar jelang laga FH Cup ini memang berada di kubu Manchester City, terkoso selam upaya besar mereka mengukir sejarah merengkuh triple winner. Mereka diwajibkan memenangkan dua pertandingan sisa, dan nampaknya ini benar-benar membuat Pep Guardiola cukup lelah. Seperti yang ia tunjukkan dalam proses press conference usia laga kontra Brentford akhir pekan ini. Jadwal pertandingan final piala FA antara Manchester City dan Manchester United sendiri Bakal dihelat pada Sabtu 3 Juni 2023 di Wembley Stadium Inggris, stadion neutral, yang bakal membuat kedua tim memiliki dukungan yang sama besar. Squad United akan datang dengan tujuan meraih trofi keduanya musim ini, sedangkan Manchester City juga tak berbeda. Mereka datang untuk merengkuh trofi keduanya, sekaligus membuka peluang untuk meraih triple winner musim ini. Jadi itulah cerita jilang laga final piala FA antara Manchester United menghadapi tim biru, Manchester City. Terima kasih telah menonton!